Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Pemerintah Kelopaten Sinjai kembali menggelar Gerakan Pangan Mura bertempat di halaman Kantor Ketahanan Pangan Jalan Haji Andi Abdul Hatip sering pagi. Perlu diketahui, Gerakan Pangan Mura ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Sinjai, Safwan mengaku bersyukur melihat antusias masyarakat Sinjai yang luar biasa mengikuti Gerakan Pangan Mura ini. Dirinya berharap, selain untuk menekan angka inflasi, kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah. Alhamdulillah, antusias masyarakat Kabupaten Sinjai saya lihat ini selama kami mengadakan Gerakan Pangan Mura sangat luar biasa. Mereka antusiasnya itu, mereka mulai dari pagi, jam 7 sampai jam 12 ini, mereka antri tanpa memandang bahwa ini berikmatahari atau panas-panas atau hujan. Alhamdulillah, dan itu salah satu cara kita untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan harga sembako di bulan suci Ramadan ini dan menjelang hidup fitri ini dengan harga-harga yang lebih murah dibandingkan di harga di pasal. Oke, Result, 81 sampai 85. Ada harapannya, Kak, terkait dengan Pangan Mura ini? 81 sampai 85. Harapkan, harusnya dari pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini, Dinas Petana Lumpangan, harapkan semoga dengan adanya kerajaan Pangan Mura ini, pertama, kita bisa menekan inflasi daerah yang... 86 sampai 90. Sehingga juga bisa membantu dalam hal ini protensi solusi. Sudah dua kali tadi. Kepala Gudang Bulog, Saukang Kabupaten Sinjai, Ida mengatakan bahwa sepanjang bulan suci Ramadan, GPM ini sudah digelar sebanyak lima kali, di mana komoditi yang terbesar yang disalurkan yakni beras sekitar 25 sampai 30 ton. Kepala Gudang Bulog, Saukang Kabupaten Sinjai, Ida mengatakan komoditi yang terbesar yang disalurkan, bagaimanaайн empezakan komoditi couldas berang-syukur sudah dalam hal ini beras sekitar 20 ton. Beras SPHP seharga Rp52.000 per kilogram, beras premium Rp71.000 per kilogram, minyak kita Rp14.000 hingga Rp16.000 per liter, gula pasir Rp14.500 per liter, tepun terigu Rp12.000 per kilogram, dan telur Rp53.000 per rak. Kemudian bawang merah kecil Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp45.000 per kilogram, cabai kecil Rp35.000 per kilogram, dan beberapa komoditi lainnya. Sekadar informasi, gerakan pangan murah ini akan kembali dilaksanakan pada 2 April 2024 berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri, Sinjai.